Halo dan selamat datang di Jadilah Peternak Juara Pertunjukan di mana seorang peternak menerima sebuah tantangan Dan jika menang akan dihadiahkan medali peternak juara Hari ini kita bersama Pak Bangbang Peternak babi dan tantangan yang harus dihadapi adalah penyakit ASF Penyakit ASF adalah penyakit yang dapat menginfeksi babi peliharaan dan babi hutan Manusia tidak bisa terinfeksi Jika babi terinfeksi, matilah dia Penyakit ASF membuat bangkrut para peternak seluruh dunia Namun penyakit ini sangat bisa dicegah Dengan hanya mengikuti beberapa langkah biosekurasi sederhana ini Yuk kita perhatikan Pak Bangbang yang sedang bekerja Wah, coba perhatikan Waduh, jangan-jangan Ini dia nih Wah, banyak nih Ini dia nih Aduh, tuh kan Tuh kan Wah, walah Jangan dikasih makanan sisa rumah tangga Apalagi hotel Apalagi makanan sisa sampah Wah, bahaya nih Apalagi yang ini Bawa babi lain masuk ke petanakan anda Wah, kacau nih Dan ini apalagi Dia membiarkan babi hutan bebas berkeliaran mencari makan Apalagi peseran-peseran begini Dan kawin lagi Itu berbahaya Oh, tidak Semua babinya terkena virus Mari kita hentikan semua ini Dan bantu Pak Bangbang Agar dia dapat mencegah kejadian ini Untuk mengendalikan virus Kita perlu melakukan beberapa langkah Pertama, buat kandang babi Anda bisa membuatnya dari kayu atau dari beton Dan terpenting adalah Menjaga babi anda Agar tidak bersentuhan dengan hewan lain Kini, beberapa langkah selanjutnya Untuk setiap orang yang mengunjungi petanakan anda Harus mengikuti peraturan ini Selalu ganti pakaian dari sepatu Sebelum mengurus babi anda Sepatu boot adalah pilihan yang terbaik Dan hanya boleh digunakan Seputar area kerja Dan ingat Selalu mencuci tangan Dengan air dan sabun Celupkan sepatu boot anda Kedalam disinfektan Sebelum masuk kandang Dan jika anda memiliki Lebih dari satu kandang babi Celupkan kembali sepatu boot anda Sebelum memasuki kandang babi lainnya Selalu pisahkan peralatan Dan perlekapan untuk babi anda Dan selalu dibersihkan Dan jangan digunakan di tempat lain Di luar area peternakan anda Gunakan hanya untuk babi anda Jangan berikan air yang dipakai Membersihkan daging untuk memasak Air ini mungkin tercemar Jadi jangan pernah memberikan air ini Pada babi anda Saat anda menggunakan pakan cair Rebuslah selama 30 menit Virus akan mati Biarkan pakan cair menjadi dingin Sebelum diberikan kepada babi anda Jangan biarkan Kendaraan memasuki peternakan anda Saat membawa babi yang baru Ke peternakan anda Pisahkan mereka Setidaknya selama 30 hari Jika tidak ada gejala sakit Anda boleh menempatkannya Dengan yang lain Jangan biarkan Babi betina anda Kawin dengan babi hutan Atau babi lainnya Yang tidak sehat Jangan peduli Kalau dia merayu Dan jangan biarkan Dia keluar Untuk mencari kekasih Selalu kawinlah Dengan babi peliharaan yang sehat Dengan begitu anda tahu Itu sehat dan aman Demikianlah Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini Anda dan Pak Bangbang Dapat menjaga peternakan Terbebas dari penyakit ASF Sebab tidak ada vaksin Atau pengobatan Untuk penyakit ini Berbagi informasi Tentang langkah-langkah Biosikuriti ini Adalah sangat penting Agar kalian semua Bisa menjadi Peternak juara Dan jaga babi anda Agar terbebas dari penyakit ASF Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton